Ya, Pemirsa Tim Penasihat Hukum Joko Chandra minta Majelis Hakim menolak atau membatalkan seluruh dakwaan jaksa penutup umum terkait kasus surat jalan palsu. Mereka berdali surat dakwaan jaksa penutup umum itu tidak jelas dan tidak lengkap. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Muhammad Sirait menegur terdakwa Joko Chandra saat sidang lanjutan. Terdakwa kasus surat jalan palsu ini tertidur saat tim penasehat tengah membacakan nota keberatan. Setelah menegur, sidang virtual kembali dilanjutkan. Dalam sidang eksepsi, ada tujuh alasan keberatan Joko Chandra terhadap surat dakwaan jaksa penutup umum. Tim kuasa hukum pun menilai dakwaan JPU tidak cermat dan tidak jelas. Kita minta hal ini harus dibatalkan demi hukum, itu yang kita minta. Karena di dalam dakwaan yang pernah disampaikan oleh jaksa penutup itu tidak diuraikan sejarah jelas. Sementara ada peraturan jaksa agung, untuk dakwaan jaksa itu diuraikan secara jelas. Jadi fakta-faktanya seperti apa itu harus diuraikan. Jadi jangan sifatnya berasumsi. Terdakwa kasus surat jalan palsu Brikjen Prasetyo Utomo juga menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan nota keberatan. Prasetyo Utomo hadir secara virtual dari rumah tahanan. Dalam nota keberatan, Prasetyo membantah telah membuat surat jalan palsu untuk Joko Chandra yang dituangkan dalam lima alasan. Setelah kami telah dakwaan halaman per halaman, kami ada menemukan ketidakcermatan, ketidakjelasan yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sangat berdasar. Agar eksepsi ini untuk dikabulkan dan perkara tidak diteruskan. Itu permintaan kami. Selain Joko Chandra dan Brikjen Prasetyo Utomo, Anita Kolopaking juga didakwa memasukkan surat jalan. Dalam dakwaan, Joko Chandra meminta bantuan Brikjen Prasetyo Utomo melalui Anita Kolopaking untuk mengurus surat jalan palsu agar bisa kembali ke Indonesia. Dari Jakarta, Fikirian, Yudi Permanak, Irfan Hardiansyah, INews melaporkan. Terima kasih.